Audio Tune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul, Balas Dendam Istri Yang Tadi Anggap. Karya dari autor Kis, Web 16, Pembalasan Dendam Pertama Berhasil. Dengan pengisih suara sen-sen, selamat mendengarkan. Andreas tak terlalu memudulkan Kinara yang mengobrol dengan Brem, karena tatapannya kini bertemu dengan sosok puja tampan yang menatap polos dirinya. Dia sudah bisa bicara dan berjalan. Kumama Andreas menyeret kakinya mendekati Dirga yang sedang menggedong Vino. Dirga berdiri tak jauh dari Kinara yang sedang berbicara dengan Brem. Tuan Dirga. Panggil Andreas mencoba ramah dan disambut seolah senyuman manis oleh Dirga. Iya, Tuan Andreas. Balas Dirga yang merasa gelih karena Vino asik memainkan brewoknya. Papa, antang, cepat di Vino. Seletuk bucah kecil itu susah payah dengan air liur yang menyembur. Karena sedang dalam fase belajar berbicara. Tentu, Boy. Papa tampan seperti kamu. Tapi kamu lebih tampan dari Papa. Dirga mencimik gemas pipi gembul Vino sehingga membuat bucah kecil itu terkikik gelih. Papa, gelih, Papa. Hahaha, Papa, gelih, Pak. Vino tertawa lepas memberontak dalam gedongan Dirga. Hati Andreas merasa sangat sakit mendengar anaknya sendiri memanggil pria lain dengan sebutan Papa. Bahkan bucah kecil itu terlihat sangat akrab dengan Dirga. Boleh saya menggedongnya, Tuan Dirga? Pinta Andreas penuh harap menatap Vino dengan tatapan tak dapat diartikan. Maaf, Tuan Andreas. Mamanya Vino melarang saya membiarkan Vino digendongan orang asing. Dirga menolak halus karena itulah yang dikatakan oleh Kinara. Andreas mengepalkan tanahnya arat, merasa tak terima dengan perkataan Dirga yang secara terang-terangan menyatakan dirinya orang asing. Saya bukan orang asing. Saya adalah ayah kandung Vino. Dia anak saya dan Kinara. Tegas Andreas membuat Dirga terkejut. Sontak saja Dirga termenung teringat akan satu tahun lebih yang lalu, di mana dia mendatangi ke diamas, guna memeriksa bayi mungil yang kala itu sedang demam tinggi. Terjawab sudah. Mengapa Dirga merasa tak asing dengan Kinara dan Vino? Karena nyatanya dulu dia pernah bertemu dengan mereka berdua. Di tengah-tengah lamunannya, Dirga terkejut saat Andreas ingin merebut paksa Vino dalam gedongannya. Papa! Vino memukul wajah Andreas menolak gendongan ayah kandungnya itu. Hei, Jaguan. Ini papa, sayang. Andreas tersenyum manis berusaha mengambil alih gedongan Vino. Namun terhenti dekala suara merdu Kinara menyentuh dirinya berhenti. Stop! Jangan sentuh anakku! Sentak Kinara yang baru saja tiba. Wajah gadis cantik itu memerah menahan Amara. Belum tadi ayah kandungnya yang ingin berbaikan dengannya, sekarang Andreas yang ingin menggedong Vino. Oh, tidak. Kinara tidak akan mengizinkannya. Bayangan pada malam di mana Andreas mencapakan Vino di atas ranjang, masih terekam jelas di otak Kinara. Aku hanya ingin menggedongan aku. Tegas Andreas menatap kesal Kinara, yang baru saja mengambil alih Vino dari gendongan Dirga. Bukankah di rumah Anda mempunyai cermin yang besar? Silakan pulang dan bercerminlah dahulu. Apakah Anda layak menyebut anak saya sebagai anak Anda atau tidak? Balas Kinara tak kalah tegas menatap dingin Andreas. Berami antarinya mengikuti langkah Kinara pun termangu mendengar nada suara Kinara yang tegas. Bahkan tetapan putrinya itu berubah menjadi dingin tak tersentuh. Seolah ada benteng besar yang membentengi jiwa dan raga Kinara. Sehingga membuat mereka susah untuk masuk ke dalam kehidupan Kinara lagi. Andreas membekum mendengar kata-kata pedas yang keluar dari mulut Kinara. Dia tidak menyangka mantan istrinya itu bisa berubah menjadi tegas seperti ini. Kinara yang dulunya adalah Kinara lemah lembut dan sangat menurut. Akan tetapi. Kinara yang sekarang adalah Kinara yang tegas dan tak tersentuh. Ia sudah berubah. Batin Andreas terkejut. Kita pulang sekarang, mah. Tegas Kinara membalikkan badannya menyedat langkahnya keluar dari aula acara tersebut. Meninggalkan semua orang-orang yang dulu mengejak-ginjak karga dirinya. Orang-orang yang dulu tak pernah menganggap keberadaannya. Ibu Anin tersenyum puas melirik ke belakang. Menatap wajah semua orang-orang yang telah menghina Kinara dulu. Pembalasan pertama berhasil. Gumam Ibu Anin menyeringai. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Terima kasih sudah mendengarkan. Per stuffed. Terima kasih.